Oke kita sudah sampai di lokasi Museum Mini Sisa Hartaku Dindirikan oleh siapa namanya? Ini Pak Serianto namanya Jadi pemilik rumah itu namanya Pak Serianto Kebetulan Pak Serianto itu dia seorang seniman Makanya dia punya inti untuk nyimpen barang-barang yang terdampak erupsi tahun 2010 Jadi kan kayak galeri Seperti itu Terus Hal yang dulunya disini pernah ada korban berapa orang? Untuk korban juga disini gak ada Pak Jadi semua warga jadi sebelum terjadi erupsi itu udah dievakuasi semua Termasuk Pak Aryan juga Yang pemilik rumah itu udah dievakuasi semua Keluarganya juga di Cuma hartanya tidak bersisa Yang tersisa sekarang yang dipajang Jadi dia Biasakan kalau ngungsi itu kan dia cuma bawa Bekal seadanya aja Pak Hanya pakaian yang di banan Ya ya Dan biasanya kalau kemarin tahun 2010 Itu sebetulnya itu udah Lebih dari satu Satu apa ya Dua minggu lebih Pak Kita ngungsi itu sebelum terjadi erupsi Jadi tahun 2010 itu erupsinya itu tiga kali Yang pertama tanggal 26 Oktober Yang kedua tanggal 29 Oktober Yang ketiga tanggal 5 November Yang pertama tanggal 26 Oktober Itu yang menyebabkan Mbak Marjan itu meninggal dunia Itu tanggal 26 Oktober Kemudian terjadi lagi erupsi Tanggal 29 Oktober Itu yang lebih besar Terjadi lagi erupsi yang lebih besar lagi Yang tahun 2010 yang tanggal 5 November Nah menurut cerita Yang tanggal 5 November Yang erupsi terakhir itu Itu adalah erupsi yang siklusnya 100 tahunan Jadi pada tahun 100 tahun Sebelum tahun 2010 Itu pernah erupsi juga Itu menyebabkan Apa ya Candi Borobudur Perambanan itu Terpimbun abu agak tebal Untuk korban sendiri Yang tanggal 26 Oktober Itu yang menyebabkan Mbak Marjan meninggal Itu ada kurang lebih sekitar 39 korban jiwa Itu di pemukimannya Mbak Marjan sana Dan kebanyakan korban itu Memang dia yang gak mau turun Mbak Jadi sebetulnya itu udah ada Apa informasi dulu Peringatan Udah mau dievakuasi Tapi banyak juga warga yang Dia gak mau turun Dia mengikuti Mbak Marjan Karena Mbak Marjan sendiri Dia gak mau turun Mbak Nah seperti itu Jadi masih Apa adat Kepercayaan orang sana Itu masih kendal Kalau misalkan dulu Mungkin ya Kalau Mbak Marjan itu mau turun Mungkin banyak warga yang ikut Tapi karena Mbak Marjan juga mau turun Dia tidak mau turun juga warga Baik kita langsung Ke lokasi Museum-museum Mini Sisa harta Bersama Bang Tri Kita akan Menyeluruh Tanjung Bersama Ke dalam Museum Patilapan Lapa Merapi tak pernah ingkar janji Sebuah ungkapan yang kerap dilontarkan ketika membicarakan gunung Yang membentang di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini Gunung Merapi yang jika dilihat dari kejauhan Seperti halnya jika diamati dari kali talang ini memang tampak gagah Namun siapapun tahu bahwa dibalik kegagahannya Merapi pernah menorehkan kenangan pilu bagi warga sekitar Sebut saja letusan Merapi yang pernah terjadi 2010 silam Dalam kejadian tersebut sejumlah korban termasuk sang juru kunci Mbah Marijan tewas Dan rumah-rumah warga banyak yang rusak Ada satu tempat yang bisa didatangi kala ke Jogja Untuk melongok bagaimana keganasan letusan Merapi tahun 2010 silam Tempat tersebut adalah musim sisa hartaku Menuju ke tempat ini Jalur yang dilalui wisatawan memang tidak mudah Jika tak menyewa jeep Maka pengunjung bisa mengaksesnya dengan motor Namun harus memastikan bahwa kondisi motor benar-benar prima Pasalnya medan untuk menuju ke tempat ini menanjak dan berpasir Musim sisa hartaku adalah musim milik warga Yang mengumpulkan harta-hartanya yang tersisa Akibat letusan gunung berapi Berada di sana pengunjung bisa melihat ember, gelas Dan berbagai peralatan rumah yang nyaris meleleh Di bagian depan terdapat hewan yang tinggal tulangnya Serta motor-motor usang yang tinggal rangkanya dengan tulisan Menyayat hati sisa hartaku Di beberapa sudut juga tertera tulisan-tulisan pilu Yang mengingatkan tentang keganasan berapi Dan bagaimana sedihnya sang pemilik rumah saat semua seolah habis Beberapa tulisan juga tersirat mengingatkan kepada pengunjung Bahwasannya harta benda sewaktu-waktu bisa diambil oleh sang maha kuasa Di salah satu bagian ruang Sebuah jam tergantung Namun jam tersebut tampak seperti bekas terbakar Jam ini menunjukkan penanda waktu pukul berapa terjadinya bencana alam tahun 2010 silam Tidak seperti musim-musim pada umumnya Yang bangunannya berupa gedung Musim sisa hartaku justru berada di lokasi yang sangat apa adanya Bertempat di bekas rumah usang Bekas keganasan merapi Musim ini mampu membuat pengunjung merasa ngilu Membayangkan kembali bencana yang pernah terjadi Musim sisa hartaku Musim sisa hartaku beralamat di jalan petung merapi Petung gepuh harjo cangkringan kabupaten seleman Jika berkunjung ke tempat ini Pengunjung bisa sekalian mencoba naik jeep Atau mendatangi beberapa tempat wisata di sekitarnya Seperti omahku, memoriku Dan lain sebagainya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!